Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ina ala umuridiyan yauddin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi surah disadari wa yasili amri walulungda tamilisani yafkahu gawli amin ya rabbal alamin Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sihat walafiat Amin ya rabbal alamin Anak-anak disini sekarang kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Yaitu Asma'ul Husna al-Ghafar dan juga al-Afu Nah namun sebelum kita belajar tentang itu semua Mari kita awali dengan pembacaan suratul fatihah Dan juga doa sebelum belajar Agar selama proses belajar mengajar Kita ini diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat Dan juga diberi kelancaran dalam proses belajar mengajar nanti Bismillahirrahmanirrahim Mari kita berdoa bersama Ilah hadiratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa zawaji wa adriyati wa libiati ajma'in Jai'un lillahi lahu wafatiha A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaquim Surat الذina أنعمت عليهم غير المذوب عليهم ولا الضالين Amin Allahumma salli salataan kamele Wasallim salamaan tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وهسن الخواتم ويستشطى الغمام بوجهه الكريم وعنى آله وصحبه في كل لمهة ونفس بعداب كل معلوم الله بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رَبِّي زِدَنِي عِلْمًا وَرَزُقْنِي فَحْمًا أَمِنْ يَا رَبَّ الْعَادَمِينَ baik anak-anak kita langsung masuk ke materi kita yaitu Asma'ul Husna Al-Ghofar yang artinya menutupi atau mengampuni jadi ya Asma'ul Husna Al-Ghofar ini memiliki arti Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang telah berbuat salah dan juga berbuat dosa Allah ini adalah pengampunan anak-anak dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat luas kemudian tidak hanya mengampuni dosa-dosa tersebut tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menutupi kesalahan-kesalahan hambanya ya kita ini ya hambanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dosa Allah itu maha pengampun kalau kita berdosa misalkan ya segeralah minta ampunan kepada Allah insya Allah Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosa dosa kita dosa dari hamba-hambanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu meneladani dan membiasakan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah dengan memaafkan orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita ya kita ini sama Allah diperintah untuk meneladani maghfirahnya Allah anak-anak diantaranya ya itu diantaranya adalah dengan memaafkan orang yang pernah menyakiti kita seperti itu kemudian kita lanjut ke al-afu al-afu secara bahasa ya al-afu itu berarti menghapus menghilangkan sampai akhir dan juga memaafkan jadi asma'ul husna al-afu itu artinya adalah zat yang maha pemaaf artinya al-afu adalah zat yang maha pemaaf Allah subhanahu wa ta'ala memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu maha memaafkan anak-anak memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta Allah mengampuni dosa-dosa mereka jadi ketika orang itu berdosa ya Allah tidak langsung menghukum atau menyiksa tapi Allah menunda dulu ya menunda dulu dan nantinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita inilah sifat Allah yang mulia anak-anak dan inilah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya di setiap waktu dengan mengampuni dan memaafkan hamba-hambanya kemudian seorang hamba yang meneladani nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan dan dia juga selalu memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah ya kesalahan orang lah orang lain kemudian memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah ini merupakan sifat kemuliaan anak-anak siapapun yang dapat membiasakan akan memperoleh kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian kita lanjut ke hikmah al-gofar dan al-afu yang pertama adalah manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dan yang yang kedua adalah mendorong manusia untuk terus isifar dan juga memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga adalah tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya anak-anak mungkin ini yang bisa Pak Muklas sampaikan yang sedikit ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahun wafiq ila kuwami tarik summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh